Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cerita kali ini adalah pengalaman nyata dari adikku sendiri, Rosmawati Tapi kita biasa memanggil dia baby Cerita mistis pendakian yang dialaminya real nyata tanpa dibubui halu atau semacamnya Cerita berawal dari kami yang berencana mendaki gunung penanggungan pada awal tahun 2020 Disini ada aku, baby, dan julie Semula personel kami ada 4 orang, tapi dikarenakan ada urusan mendadak, satu personel kami absen untuk ikut Setelah keputusan diambil, waktu itu kita memilih melalui jalur pendakian via Tami Ajen Singkat cerita, kami sampai di base camp pukul 11 siang dan langsung mengurus keperluan si maksi Si mbak ini apa namanya gak kurang panjang ya Aherlina Aherlin Bacanya gimana mbak? Eh? Oh Arlin Rosmawati Sukmadewi Kata salah satu pedugas pengurus si maksi yang kala itu sedang menyalin identitas kami di buku daftar pengunjung Tambahin Fortuna juga gak apa-apa pak Diri Fortuna, mengenalku saja sudah membuat anda terpesona Celetuk baby yang memecahkan tawa kami Tepat pukul 1 siang, kami memulai pendakian Diawali dengan berdoa, meminta perlindungan dari yang kuasa Kulihat baby mengambil posisi berjongkok dan menekuk satu kakinya, menempel ke tanah Meletakkan tangan yang mengepal di dekat wajah, diakhiri dengan memukul tanah kurang lebih tiga kali Sedikit mengenai baby Dia adalah adik keponakanku yang lahir dan dibesarkan oleh keluarga dengan kepercayaan jawa yang masih kental Dengan tradisi adatnya Mulailah kami mendaki Seperti biasa, aku menjadi leader dan Julie menjadi sweeper Ini adalah pendakian penanggungan yang kesekian kalinya untuk ku dan Julie Tapi pertama kalinya untuk baby Awal pendakian, kami tidak mengalami kendala Baby yang berstatus pemula juga terlihat begitu menikmati pendakian kali ini Mungkin karena jalur yang landai dan lumayan teduh membuat kami enggan untuk beristirahat lama-lama Setelah melewati pos 2, kami beristirahat hanya untuk sekedar minum Lalu kembali melanjutkan perjalanan Pos 2 menuju pos 3 Jalur sudah mulai menanjak Tapi kulihat baby sangat baik menampakkan kakinya di jalur pendakian Bahkan pernafasannya terbilang sangat ratur untuk ukuran pendaki pemula Tiba-tiba dari belakang terdengar suara ada yang terjatuh Setelah kami tengok, ternyata Julie ambruk Sembari memegangi perutnya Kami yang kaget langsung menghampiri Julie yang jaraknya tidak begitu jauh dari kami Gimana Jul? Kenapa? Tanyaku panik melihat keringat yang sudah banyak bercucuran Aduh, perutku nyeri bro Julie mengeram kesakitan sambil memegangi perutnya Baby yang sedari tadi mengobrak abrik karirnya dengan brutal Mencari P3K yang sudah dia siapkan dari rumah Terlihat sama paniknya melihat Julie yang kesakitan Hampir 20 menit menunggu Tidak ada perubahan yang terlihat pada Julie Kami pun mulai berdiskusi Sebaiknya lanjut atau turun saja Setelah melalui cek cok yang cukup rumit Julie menyarankan kalau dia ingin turun sendiri Sedangkan aku dan Baby melanjutkan pendekian Tapi Baby menolak dan berdalih Aku gak bisa tanpamu Kita naik bareng Turun juga bareng dong Julie meyakinkan kami bahwa dirinya akan baik-baik saja Tapi tidak dengan Baby yang makin terlihat khawatir dengan keadaan Julie Akhirnya akulah yang mengambil jalan tengah Ku tinggalkan Baby di samping jalur pendekian Dan ku niatkan akan segera kembali setelah mengantar Julie menuju ke base camp Tunggu disini Baby jangan kemana-mana ya Mas Wan ngantar Mas Julie turun Nanti balik lagi Tunggu ya Pesanku kepadanya Dan disetujui dengan anggukan Aku bergegas turun Mengingat waktu yang sudah menunjukkan jam 3 sore lebih Aku sedikit kesulitan karena aku harus membawa 2 karir Aku gak kepikiran Kenapa tidak kutinggalkan karirku bersama Baby Mungkin karena panik Cerita selanjutnya menurut versi Baby Karena aku meninggalkan dia sendiri untuk mengantarkan Julie turun Baby hanya berdiri mematung melihat kepergian kakak-kakaknya Rasanya dia ingin beranjak dari tempatnya berdiri Dan berlari menyusul Sedetik itu juga Baby ingat kata-kata Mas Wan agar dia tetap disini dan menunggunya kembali Baby memutuskan untuk duduk sambil berdoa untuk kebaikan Mas Julie Kurang dari 10 menit Bahkan mungkin hanya 8 menit Baby dikagetkan dengan suara Mas Wan Dek, ayo lanjut Keburu ketemu malam di jalur Sambil membantu Baby berdiri dari posisinya duduk Mas Julie gimana Mas? Kok cepat? Tanya Baby penasaran Udah gak apa-apa Ayo Ajak Mas Wan lagi sambil mengganden tangan kanan Baby Track kali ini membuat Baby hampir terjatuh beberapa kali Tapi Mas Wan selalu berhasil menangkapnya untuk kembali berdiri Sama sekali gak ada yang aneh dengan Mas Wan Dia selayaknya Mas Wan yang dikenal Terdengar alarm adzan dari HP berbunyi Pertanda waktu asar telah tiba Baby meminta break untuk melakukan sholat asar dan mengajak Mas Wan untuk berjamaah Tunggu ya Aku pipis dulu Kata Mas Wan sambil beranjak meninggalkan Baby Baby yang sudah bersiap-siap pun harus menunggunya lagi Dibuka lagi mukenanya Terlihat Mas Wan berjalan menuju salah satu pohon yang tidak jauh dari tempat Baby menunggu 3 menit 5 menit 10 menit Hingga jam sudah menunjukkan jam 4 lebih Tapi Mas Wan tak juga kembali Baby yang sudah tidak sabar lagi menunggu Langsung bergegas menemuinya Tapi Alangkah kagetnya Disana tak ada Mas Wan Tak ada bekas air yang terlihat Tanah juga kering Baby mulai panik dan bingung Dia mulai mencari di sekitar sembari memanggil-manggil nama Mas Wan Tapi tak ada hasil Tapi tak ada hasil Baby lalu kembali ke tempat di mana dia ditinggalkan Dia tetap melakukan sholat asar seorang diri Setelah selesai sholat Baby pun mulai menangis Mengingat matahari yang sudah mulai hilang Dan Mas Wan yang tidak kunjung ditemukan Tapi mengingat pesan Mas Wan sebelumnya Baby pun tetap menunggu Tak lama terdengar suara orang-orang yang sedang mengobrol dari arah bawah jalur pendakian Baby pun berdiri dan langsung mencari ke sumber suara Ternyata disana ada empat orang pendaki yang hendak naik Ada tiga cowok dan satu cewek Lalu Baby pun langsung menyapa mereka Permisi? Anu? Mau nanya Apa kalian mau naik? Tanya dia terputus-putus Menahan rasa yang masih berkecamuk di dalam hati Iya? Kamu siapa? Tanya seorang di antara mereka yang kemungkinan dialah leader dari tim ini Namaku Baby Aku dari Cilacap Aku kehilangan kakakku disini Apa aku boleh gabung? Tanya Baby Ini masih jam 5 lebih Ayo kita cari kakakmu dulu disekitar sini Oh iya Aku Azam Leader dari timku Ini Mas Fiki Mbak Eli Dan dia itu Rizky Kami dari Bekasi Jelasnya memperkenalkan nama-nama anggotanya Setelah Baby selesai menjelaskan bahwa dia kehilangan kakaknya Azam merasa tak tega ketika melihat air mata Baby mengalir jatuh Membasahi pipinya yang cabi Azam lalu memutuskan untuk membantu mencari Mas Wan di sekitar area terakhir yang ditinggalkan Tentunya dengan persetujuan anggota tim yang lain Sekitar 1 jam mencari Tapi tetap tidak membuahkan hasil Tanda-tanda keberadaan Mas Wan pun tidak ditemui Aneh Azam melihat jam tangan Masih di angka 5 lebih Padahal Langit sudah mulai gelap Tapi Azam mencoba berpikir positif Ah Mungkin baterainya habis nih Pencarian mereka tidak membuahkan hasil Ellie yang sudah mengeluh lelah Dan Vicky yang menyuruh untuk berhenti mencari Membuat Azam harus membuat keputusan Baby Kamu ikut kami aja gimana? Hari udah gelap Besok kita lanjut cari kakakmu ya Kita ngecam dulu Besok pagi aku turun buat laporan ke basecamp Tutur Azam mencoba menerangkan Baby yang masih terisak Lalu mereka bergegas mencari spot yang pas untuk mendirikan dua tenda Mengingat hari memang sudah mulai gelap Rombongan sedikit melipir dari jalur pendakian sebelah kanan Dan membuka dua tenda Satu tenda berkapasitas dua orang dan satu tenda lagi berkapasitas sekitar tiga sampai empat orang Ellie dan Vicky mengaku lelah dan ingin beristirahat duluan Sedangkan Baby terlihat hendak menunaikan solat maghrib Salah orang mutu Zam Tipe-tipe bukan? Goda Rizky kepada Azam Yang diambilkan olehnya Azam sempat melirik ke arah Baby yang kebetulan juga sedang memandangi mereka berdua Tiba-tiba Anjir Kaget wah Azam kaget karena tangannya yang kena panci panas gara-gara melirik Baby Setelah itu Azam dan Rizky menyiapkan makan malam Dua bungkus mie instan, sarden, dan sosis Terdengar suara aneh di dalam tenda beradu dengan suara latunan Al-Quran Membuat Azam salah fokus mengingat dia dan Rizky berada di antara kedua tenda Anjir Buah Horni Rizky yang keluar dari tenda mengaku sempat melihat Vicky dan Ellie bermesraan di dalam tenda Pergilu sana Berisika aja lu Sahut Azam sambil memakan mie Mas Azam gak solat Azam sempontan kaget karena tidak menyadari bahwa Baby yang sudah ada di sampingnya Membuat dia tersedat Ah, iya Aku lagi gak solat Jawab Azam sekenanya Baby, mau mie? Atau mau aku bikinin apa nih? Ada bawa logistik gak? Tanya Azam sedikit khawatir Cie cie, pantes Cocok lah cocok Ellie yang baru keluar dari tenda langsung menggoda Azam Tarik mang Disusul Vicky dari belakang Ellie Jangan sampai lolos tuh Tambah Rizky yang ikut menggodanya Azam melirik ke arah Baby yang wajahnya terlihat datar Seperti sedang melamun Tak lama kemudian Baby berpamitan ingin beristirahat duluan Wajahnya terlihat putih-pucat Walaupun masih terlihat cantik alami Setelah itu Azam, Rizky, Vicky, dan Ellie pun masuk ke tenda yang satunya Langit makin gelap Udara malam pun makin terasa dingin Azam menyempatkan menengok Baby yang sendirian di dalam tenda Terlihat dia tidurnya nyak Lalu Azam meminta Ellie untuk menemani Baby Karena Ellie satu-satunya perempuan di antara mereka Dengan ogah-ogahan Ellie mengiakan Saat itu perkiraan Azam sudah jam 9 atau paling enggak jam 10 malam Tapi ketika melihat jam Masih menunjukkan jam 5 lebih Azam pun memutuskan untuk tidur Tak sampai beberapa lama Dia sudah terlelap Di dalam lelap tidurnya Tiba-tiba Vicky, Vicky Azam, Rizky, bangun Baby kesurupan tuh Baby kesurupan Suara keras Ellie membangunkan semuanya Seperti mendengar pektir yang menyambar Mereka pun langsung berhamburan keluar tenda Dan benar saja Terlihat Baby sudah menari dengan gemulainya Hijab yang dikenakannya Sudah berganti fungsi menjadi selendang Matanya masih tertutup rapat Rambut panjang sepinggam Yang terurai memberikan kesan anggun Tapi sekaligus menakutkan Baby, Baby Mereka pun mencoba membangunkannya Panik, bingung Azam sudah membaca ayat suci yang dia tahu Tapi sia-sia Lalu Terdengar Baby mulai mendendamkan lagu Jawa Tak ada yang tahu lagu apa yang dinyanyikan Baby Tapi ada beberapa sair yang bisa mereka tangkap Yang artinya Jangan kau merusak peninggalanku Siang malam disini ku jaga Semua yang ada disana Tak tahu lagi harus dengan cara apa membangunkan Baby Azam mencoba berkomunikasi dengan sosok yang ada di dalam tubuh Baby Maaf Maafkan kami Kalau kami sudah berbuat salah Tolong ampuni kesalahan kami Kami akan memperbaikinya dan tidak akan mengulanginya lagi Tubuh yang sudah mulai lemas Serasa semua sendi bergetar sangat luas tanpa terkendali Kamu semua Turun saja Aku tidak sudi kalau kalian pada merusak tinggalanku Aku tidak ingin anak ini ikut di duniamu Aku ingin bawa anak ini Aku suka sama anak ini Tutur kata yang begitu saja terlontar dari bibir Baby Lalu dia pun kembali menari Dan semua yang ada disitu pun kembali beristighfar Entah sudah berapa lama Baby menari Sampai tak tahu lagi bagaimana cara menghentikannya Baby Aku minta maaf Aku sungguh minta maaf Baby Baby Teriak Ellie yang tiba-tiba menangis Bersimpuh sambil memegangi salah satu kaki Baby Membuat Azam bingung Dan Alangkah kagetnya Baby yang sedari tadi menari Mendadak terhenti dan jatuh terkulai lemas Rizky yang tepat berada di belakang Baby pun Sigap menangkap tubuhnya Gimana ini Zem? Tanya Rizky panik Aku tidak tahu Riz Sahut Azam Sambil memandang Ellie yang waktu itu masih ditenangkan Vicky El Apa ini ada hubungannya sama kamu? Tolong jawab Tanya Azam sedikit keras kepadanya Aku minta maaf Zem Aku tidak tahu Jawab Ellie bercampur tangis Azam lalu menggindong Baby masuk ke dalam tenda Diikuti Rizky yang mengekor di belakangnya Sedangkan Vicky Mentatih Ellie ke tenda satunya Zem Kita bawa Baby turun aja sekarang yuk Gimana? Tanya Rizky Azam pun hanya bisa terdiam Memandangi Baby yang semakin pucat Azam dan Rizky beranjak menuju tenda sebelah Berniat mendiskusikan usulan Rizky kepada Ellie Dan Vicky Tapi baru saja memulai diskusi Terdengar suara geraman yang sangat berat dari luar Astagfirullah Baby Azam sangat kaget melihat Baby yang sudah merangkak dengan buasnya di depan tendanya Mata kanannya berubah merah menyala Dan mata kirinya menghitam Bibirnya yang meringis menunjukkan giginya terlihat sangat garang Suara berat yang keluar dari kerongkongannya Membuat Azam sangat ketakutan Kedua jari-jari tangan Baby mencekram tajam ke tanah Sejenak Azam sangat ketakutan melihat Baby yang awalnya terlihat sangat manis dan imut Berubah menjadi sangat mengerikan Mati! Mati! Nampak Terima kasih kerana menanyai